Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu wa man wala Sejamaah para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah SWT Ada peristiwa yang agaknya boleh untuk dibagikan di saluran ini Bahwa beberapa hari yang lalu ada saya ditanya oleh saudara perempuan saya Bahwa yang bersangkutan sedang berhalangan untuk sholat, untuk ibadah, puasa dan lain sebagainya Lalu yang bersangkutan menampakkan dari mukanya menampakkan kesedihan Sedih karena dia merasa tidak bisa beribadah sesuai dengan teman-teman yang lain Yang bisa puasa, bisa sholat, bisa ngaji dan lain sebagainya secara leluasa Nah ini juga mungkin dialami atau pernah dialami oleh para pemirsa sekalian Yang khususnya yang perempuan Tentu saja karena berhalangan tidak bisa menjalankan sholat, menjalankan puasa dan lain sebagainya Nah mengenai hal ini agaknya kita harus pelan-pelan memahami bahwa Yang pertama, misalnya saya sampaikan juga kepada yang bersangkutan bahwa Hari ini saya misalnya, saya berpuasa Hari ini juga saya baru saja misalnya melakukan sholat wajib Kenapa saya melakukan itu? Alasannya satu Karena diperintahkan oleh Allah SWT Karena diwajibkan oleh Allah SWT Jadi disana ada unsur mematuhi perintah Allah Allah memerintahkan kepada saya untuk puasa, maka saya puasa Nah, ini kan sebentuk ketaatan begitu ya, sebentuk ibadah begitu Nah, bagi para jamaah khususnya para kaum perempuan yang berhalangan Yang udhur, yang datang bulan misalnya Sehingga dia tidak dapat menunaikan sholat Tidak dapat menunaikan puasa Ramadan Maka sebenarnya sama Kita sama Kalau kita bertanya, kalau saya misalnya bertanya Bagi anda yang wanita yang sedang berhalangan Kalau saya tanya, kenapa anda tidak puasa? Karena berhalangan, karena haid misalnya Dan perintah Allah kepada orang yang haid Kepada orang yang berhalangan adalah apa? Jangan sholat Jangan puasa Maka ketika anda para kaum wanita Karena sedang berhalangan, lalu tidak berpuasa, lalu tidak sholat Maka sejatinya anda sedang melaksanakan ketaatan yang sama Sebagaimana saya menjalankan sholat, sebagaimana saya menjalankan puasa Saya menaati perintah Allah dengan jalan menunaikan itu Mendirikan sholat, berpuasa Dan anda taat kepada Allah dengan jalan tidak sholat dan tidak puasa Jadi keduanya sebenarnya sama Sama-sama menaati ketentuan dari Allah SWT Mana yang lebih baik? Yang paling ridu Saya Kalau misalnya ridu dengan menjalankan perintah Allah Mendirikan sholat, berpuasa Maka insyaAllah itu yang terbaik Anda pun, kaum wanita pun yang sedang berhalangan sholat Anda harus tidak sholat Diperintahkan oleh Allah tidak sholat Diperintahkan Allah jangan puasa Lalu anda ikhlas tidak berpuasa Lalu anda ikhlas tidak sholat Karena memang perintahnya seperti itu Itu pun menjadi yang terbaik di mata Allah SWT Sehingga tidak perlu sampai galau Oh saya tidak berpuasa Padahal saya pengen puasa Oh saya pengen beribadah sholat Padahal saya pengen Oh tidak, tidak seperti itu Sama Kita taat menjalankan Ada sebagian lagi yang taat dengan cara Memang dimintanya untuk tidak sholat Jadi Semoga kegalauan ini Bisa Bisa diredam Karena semuanya insyaAllah Sama-sama di dalam rangka Menaati Perintah dari Allah SWT Dan dalam bentuk Ibadah-ibadah lainnya pun seperti itu Kita tidak perlu melihat Aktivitas ibadah yang dilakukan oleh siapapun Sementara kita Merasa Merasa Kurang Karena padahal Tadi misalnya Padahal dalam cara lain Dengan cara lain Dalam bentuknya yang lain Kita Berpeluang untuk melakukan Ketaatan-ketaatan Yang sangat beragam Kepada Allah SWT Saya kira itu Semoga ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih